Welcome to break my youtube channel Sekarang kisah Asedah apa punyanya Apa namanya aku belum subscribe Aiki Apa kabar Baik Kan Aiki itu sering banget ngejob Jadi kita harus nanyain kesehatannya dia Ya gak sih Sekarang Aiki Singlenya yang menari-menari itu Bisa emang menari Belum liat video klipnya Eh aku udah liat bisa Video klipnya aku nge-dance Maksud aku emang kamu sebenernya bisa nari Atau engga? Jago Itu Michael Jackson apa ini? Ngajarin aku Padahal Michael Jackson kan lahir sebelum kamu lahir Gak tengoknya Kamu belajar nari Pas pengen bikin single aja Apa emang udah lama kamu pinter nari Jadi ayah suruh saya Latihan nari dirumah Nari apa nari Sunda Atau nari breakdance Bidih keren Cuman sayangnya bandel gak pernah masuk Terus ya ayah sempet marah kan Gak pernah masuk emang itu sekolah Iya kan karena dia dateng ke rumah Oh private Keren juga ya kaya juga ya lu Wah lu jangan ditang Enggak itu karena Saudara juga Jadi gratis Harga temen Sayangnya males Tapi ya gak sampai selesai Karena malesan kan Terus ayah bilang Ini nanti suatu saat Kepake loh dance ini Ternyata bener Pas dimenari Kepake gitu Malesnya Waktu umur berapa lu aja Umur 19 tahun aja udah sibuk? Ya karena kan umur 15 tuh pengennya tuh main Terus les gitar Nyanyi? Kalo nyanyi mah saya belajar dari Youtube Sumpah Sumpah Apaan nyari di Youtube? Cara bernyanyi yang indah? Enggak Gimana cara belajar? Ini juga ajaiban belajar bernyanyi Enggak nyanyinya jadi di Youtube Misalkan ini kan suka branding night Nah ini dengerin lagu-lagunya Sampai bisa Enggak belajar Doremi Fasuala Shido dulu? Iya Apa belajar dari Kang Sule? Iya iya juga kan ngajar Enggak Dia mah cuma ngasih arahan doang Gini harus gini harus gini Gini Gitu Tapi belajarnya di belakang Karena masih malu-malu Belakang mana? Belakang Iya bro Maksudnya di belakang orang tua Oh di belakang orang tua Karena kalo misalkan sama orang tua Misalkan disuruh Gini cuman nyanyi Enggak pernah malu Karena jelek Oh malu Tapi bagus Sebenernya tuh kayak Sebenernya gue nih suaranya Bahwa aku sih Ya cuman nyanyi-nyanyi di kamar mandi Oh iya Kamar mandi lu kan gede banget ya gak sih? Gede gak sih? Iya sih Kamar mandi aku Jadi aku kalo mau cuci tangan tuh Mandi Naik gojek dulu di kamar mandi Iya Kenapa gojek dah? Saking gedenya Oh saking gedenya tuh harus naik gojek Ya misalkan aku grup di kamar mandi disitu Nah Mandinya di Kalau ceboknya tuh gitu jauh dulu Jadi udah kering duluan Udah kemuruh Nah itu sebenernya Nyanyi Pas tampil di tv Sejak Kesempurnaan Cinta tuh Lagu pertama apa? Lagu berapa sih? Lagu pertama banget Kesempurnaan Cinta Wah itu enak banget itu lagu sumpah dah Gak tau itu Sumpah kesempurnaan Itu mah udah sering banget kan Nah brand ambasador itu juga kan Itu lagunya dipake sama itu juga kan Iya bener-bener Itu Nek Pertama berarti tahun 2000 2015 Awal masuk ke dunia Umur berapa berarti? Umur 18 Iya Umur 18 Baru lulus kuliah Eh baru lulus kuliah Baru lulus SMA Terus langsung 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 Buming Alhamdulillah Kesempurnaan Cinta Kaget juga kan Nah pertama kali Kayak Gue bisa nyanyi nih Gue nyanyi nih Bilangnya sama gimana? Bilang sama Kang Sun Gak bilang Tapi mereka ngedenger Jadi akhirnya Oh pertamanya nyanyi-nyanyi Biasa cover cover Enggak cover-cover Emang gak pernah nyanyi Gitu Malu ikutan festival dulu Saya nyanyi tapi di belakang sound Itu beneran Iya bukan bodor Bukan apa Emang bener ikutan festival Jadi yang di depan bandnya doang Saya nyanyi Terus orang ngedenger Ngeliat siapa? Orang ngeliat siapa? Ngeliat soundnya? Ya soundnya doang Yang diliatin Karena saking malu waktu itu Terus akhirnya Nyiptain lagi Terus tapi tepuk tangan gak orang? Pas udah selesai nyanyi? Nah bingung lah Pada bulan Iya lagi Penyanyinya mah Nah terus pas kesemuran cerita Buming kaget kan? Ya udah akhirnya Belajar lagi Sambil berjalan gitu loh Ketemu musisi ini Musisi ini Ngejob di SMA Masih sering digunain Masih Sampai saat ini Justru malah Ketika nyanyi-nyanyi lagu yang lain Mereka tuh pada nungguin kesempurnaan cinta Oh jadi kesempurnaan cinta di list Karena keren kesempurnaan cinta Terus Yang disinggal yang menari Itu waktu belajar nari Sama orang Sama siapa tuh? Dancer-dancer lainnya Dancernya Itu namanya Kan Aiki kan Sibuk banget ya Kayak juri Terus kalo ngeliat Instagramnya tuh rame banget Itu belajar ngedance nya kapan? Malem-malem Sama 3 hari Hah? Jadi 1 hari ngedance Latihan 2 hari langsung Bikin koreonya? Ya di hari itu Di latihan Seharian? Wah keren banget ya Produktif banget ya Masih muda ya Aiki sebulan Menjawab bisa berapa kali? Sebulan? Gak tau 20 ada? Amin Bismillah Tapi pernah gak sampe sebulan 20? Sehari 2 gitu bisa gak? Ada alhamdulillah Pernah Emang akunya seneng gitu loh gitu-gitu Jadi kayak enjoy aja Gak ngerasa capek Tulangnya gak ngerasa capek Gak kalo capek mati tur Nah iya kan itu kan ngejob terus Gak tidur-tidur Gak Terus capek gak? Enggak Sering pijet Sering Dipijetin sama Iat Robi Gak tau kan? Gak tau Yang mana? Yang pake Sule Channel Yang bajanya warna hitam-hitam Eh terus apaan lagi ya? Mau nanya apaan lagi ya? Gak doang kan bukan reporter Kamu mau ditanya apa ya? Aku mau bebas mau ditanya apa Gak ada yang dilareng-lareng Tanya aja Eh kamu umur 19 tahun? Siapa? Kamu? 20 aku Oh kamu 20? Iya Kamu 12 ya? Gak aku 21 tahun Berarti lu harus manggil gua kakak dong Tapi hebatan lu gak usah lah lu udah jadi juri Cuma beda 1 tahun Umur kan gak jadi masawat loh Iya emang Hehehe Eh udah udah Eh lu kalo kayak nyanyi-nyanyi gitu Pertama-tama beban gak sih kalo lu Ya iyalah itu mana kayaknya artis gitu Cuma pasti terkenal gitu Justru banget lah Maksudnya punya orang tua juga di dunia entertain Justru gimana caranya ketika orang tua juga di dunia entertain Gimana caranya saya juga ngebuktiin bisa lebih dari dia Kan penghasilannya bisa em-em-an ya? Iya ember Hehehe Amin Saya mau amin Oh iya amin amin Yaudah lah Terus mau dipecarnya apalagi nih di umur 20 tahun Aike mau nikah umur berapa? Ya Apaan sih gua? Ada jodohnya yang cari no? Maunya yang kayak mana? Apa aja lah apa? Ah bohong dia mah dia kan udah tinggi banget coy udah selangit Eh tapi masih suka makan pecelele masih Itu mah idola saya Saya kalo pulang kerja habis dari mana saya makannya pecelele Terus? Kadang kalo udah tau pecelele saya udah Hehehe Bye bye geng Dadah Gapapa makannya bikin jalan baru pada tengah jalan Iya Ketabrak dong Hehehe Yaudah lah Eh udah Dadah Aike sukses ya Dadah Semoga bisa menjadi brand ambassador semua produk Oh iya deh keren kan jadi muka lu ada dimana-mana Aduh Kapan-kapan collab juga sama youtube aku Oke eh ah nanti apa hari Senin mau kerumah tau Oh iya beneran Mau collab sama putri asik Oh sedap Sedap gak sih Yaudah Dadah Assalamualaikum